Ya, pekan ini banyak mata tertuju pada sidang tuntutan para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Fadi Sambo dituntut seumur hidup, kemudian Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, masing-masing 8 tahun penjara. Lalu, Richard Eliezer, 12 tahun penjara. Apa masalahnya? Nah, banyak yang mempertanyakan mengapa Barada E yang menjadi justis kolaborator dituntut lebih tinggi dibanding terdakwa lainnya. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana pun angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Gedung Jam Pidum, Kamis 19 Januari 2023, ia menegaskan tidak ada polemik dalam tuntutan terhadap Fadi Sambo dan terdakwa lainnya. Yang ada hanya perbedaan sudut pandang. Dan ia juga meminta agar media jangan mengadili dan cukup memancarkan saja. Sepertinya ada yang baper nih, kita lihat bersama. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Nggak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa. Live dan dibahas oleh para ahli. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Getut tadi bilang polemik. Nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya bilang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Tenang, tenang. Jangan emosi. Sound Bites of the Week sudah dibuka. Respon dari kantor Kejaksaan Agung. Dan kali ini kita akan coba lihat respon dega dari masyarakat. Bukan dari netizen. Tapi ini adalah mak-mak barisan simpatisan Richard Eliezer. Atau yang dikenal dengan sebutan Richard Angels. Saat Jaksa membacakan tuntutan 8 tahun penjara untuk Putri Candawati, suasana ruang sindang pun langsung rio. Rata-rata pengunjung sindang mengaku tuntutan bagi Putri ini di luar dugaan. Mereka heran kenapa tuntutan bagi Putri sama dengan terdakwa Riki dan juga kuat yang dituntut 8 tahun penjara. Kita lihat keseruan ibu-ibu ini. Karena tidak sesuai dengan tradiksi kita, kita juga akan mengamati sidang dari awal. Dari awal kasus. Harapnya berapa? Kami semua itu berharapnya di atas PNR sama kuat. Setidaknya 20 ke bawah. Gak apa-apa. Tapi masih di atas itulah. Cuma kalau untuk 8 tahun... Saya kecewa sekali. Jadi saya emosinya tadi setelah dibacakan saya sama JPU, saya pikir tuntutannya itu akan sekitar 20 tahun penjara lah. Karena dia termasuk otak pembunuhan dari Joshua kan. Jadi saya pikir ya akan... Pokoknya antara seumur hidup dan 20 tahun penjara, ternyata setelah Pak Jaksa itu tadi mengumumkan bahwa cuma 8 tahun penjara itu sangat-sangat kecewa dan sangat kecewa sekali. Saya berharap kalau nggak seumur hidup ya maksimal 20 tahun. Kenapa? Kalau ini cuma 8 tahun, gimana ini Pak? Ada yang emosi, bahkan juga kalau saya lihat ada yang sampai menitikan air mata. Tapi kita tinggalkan dulu riwang sidang. Jadi kita beranjak ke dunia politik. Ada juga yang bikin heboh karena tiba-tiba bergabung dengan partai. Siapa lagi kalau bukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau biasa disebut Kang Emil. Berlabuhnya RK ke partai Golkar ini ramai jadi perbincangan netizen. Bagaimana tidak? Baru gabung sudah langsung jadi wakil ketua badan pemenangan pemilu loh. Hmm, mungkin modal 5 jutaan followers di Twitter, kemudian 20 jutaan di Instagram, bikin Kang Emil pede kali ya. bisa memenangkan Golkar pada pemilu 2024. Yakin nggak ini Kang? Follower saya 30 jutaan. Itu aja sudah jadi modal. Saya posting sehari sekali atau dua hari sekali tentang Golkar adalah yang yang putih-angputkan. Karena saya pasti menarasikannya dengan cara-cara yang lebih cerah.